Maka Melekal Maud turun ke sini Makanya ketika Sakratul Maud sudah datang Maka yang baca Al-Quran, hentikan Kenapa? Oh, memang gitu Jangan semakin kenceng Ayo Pak, InsyaAllah Pak, gitu Al-Baqarah Pak, Al-Baqarah Pak Al-Kahfi, Al-Kahfi, enggak lah Yang baca Al-Quran berhenti dulu Kemudian digantikan Dengan kita mentalgen MasyaAllah ya Orang yang meninggalnya kooperatif Maka Maka disunahkan kita untuk Mentalgennya, nanti ketika Mentalgen jangan terlalu Sering, jangan terlalu Membebani Jangan terlalu sering itu La ilaha illallah La ilaha illallah Enggak gitulah, berat nanti dia ngerasakan Disitu Imam Qutubi juga menyampaikan Jangan terlalu sering Karena itu memberatkan dadanya Jadi ketika mentalgen Saya sampaikan Boleh diganti atau enggak, Ustaz? Enggak lah Talkgen itu ibadah Ibadah itu taukifiyah Taukifiyah itu enggak usah diganti Karena Rasulullah mengatakan La kinu ala mautakum La ilaha illallah Talkgen orang yang meninggal Di antara kalian Dengan la ilaha illallah Enggak usah diganti Allah Ustaz yang lebih singkat Lebih pendek Enggak usah Subhanallah Ustaz Enggak usah Kenapa? Karena talgen sudah ditetapkan Ucapannya oleh Nabi Begitulah kita mencontohnya Jadi enggak usah diganti Cara mentalgen Jadi kalau keadaan sudah tenang Tolong kalau sudah Jangan ditinggalkan Karena sesungguhnya Pertempuran setan itu Pada detik-detik kematian semacam ini Dan betul-betul berusaha Untuk menjadikan dia mortad Nanti makanya disitu Di buku nanti dibahas kan Pertempuran setan itu Capek detik-detik orang mau mati itu Sudah ayo kufur Mortad aja tuh Kamu sakitkan Itu kayak gitu Makanya jangan ditinggal Capek gitu Kok enggak meninggal-meninggal gitu ya Udah gantian mas Gantian mas Dan jangan kemudian meninggalkannya Ah mangkat dulu ah gitu Enggak lah Jangan lah Terus ditampingi terus Kalau bisa Ya sudah lah Berikan waktunya kita Untuk sementara waktu itu Betul-betul berkhidmat Kepada orang yang kita cintai Terakhir kalinya Cara kita kemudian mentalkan adalah Yaitu adalah di sebelah kanannya La ilaha illallah Biarkan dia mencernah dulu Enggak usah buru-buru Kemudian kita langsung Nimpali lagi Dia mencernah dulu Sembali kita doakan Peluk Ya Allah dimudahkan Kalau ada orang yang bisa Ngucapin La ilaha illallah Itu siapa yang memberikan itu Ustaznya memberikan Kekuatan Allah Pak Karena ngomong adu aja Sudah tak mampu Makanya Allah berfirman Dalam surat Ibrahim Allah taguhkan perkataan orang yang beriman Dalam kehidupan dunia Dan akhirat dunia itu Ya ketika menjelang kematiannya Makanya dia bisa ngomong La ilaha illallah Sebenarnya ngomong adu aja Dan gak mampu Kalau bisa ngomong Dia mesti ngomong adunya dulu Tapi Allah yang menggerakkan Ngomong la ilaha illallah Makanya Makanya akhiru kalamihi La ilaha illallah Dah kalal jannah Barang siapa akhir kalamnya itu adalah La ilaha illallah Pasti masuk Sesuatu Makanya kita Lagi La ilaha illallah Dah Cerah dulu Gak usah minta diburu-buru ya Gak usah gini Ayo La ilaha illallah Ayo 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 Gak usah Gak usah Gak usah gitu Ya Biarkan dia pelan-pelan gitu Ayo Tapa Ya Allah capek Gak usah ya pak Gak usah Gak usah Dia ucapkan La ilaha illallah Kemudian dia mencarnal Lalu kalau dia sudah mengatakan Untuk mengatakan La ilaha illallah Nah kalau sudah mengatakan La ilaha illallah Berarti sudah Gak usah ditalkan lagi Gak usah 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 biarin aja Dia disitu aja Kecuali dia ngomong lagi Dan gak usah Dia ajak ngomong Alhamdulillah ya pak Ya Allah Gitu Terus dia jawab Alhamdulillah Itu berarti Ucapan terakhirnya Alhamdulillah Atau ketika Habis ditalkan La ilaha illallah Dia melihat air Air Nah itu berarti Ucapan terakhirnya air Talkan lagi Gak usah marah Aduh pak Pak Minta air Minta air Nanti aja Dukubur gitu loh Jangan gitu Biarin aja Jangan kemudian Setelah La ilaha illallah La ilaha illallah Terus Ayo tutup Awas ya Ngomong lagi ya Gak usah Gitu juga Maka kemudian Setelah La ilaha illallah Allah sudah Gak usah diajak ngomong Gitu Terus kemudian Gak usah Ada anaknya Perempuan Ya Allah pak Sudah bisa ngomong La ilaha illallah Gitu Cukup dalam hati Alhamdulillah Diam kita dengerin Gitu Disitulah nanti Biasanya Terik detik dia terakhir Dia nanti Nanti ngeliat disini pak Posesnya itu Nanti kaki langsung Sebagian jempol Dingin dia Kaki Telapak kakinya Langsung Kalau kita geninkan Dingin kayak Kaki yang kena AC langsung Kemudian dia langsung Ningkop gini Dikit dia Mulai kaku dia Atau kalau enggak Gini dia Langsung kayak jatuh Kayak kepala Nanti yang paling terakhir Kepala itu Pasti ada gerakannya pak Ini meninggal itu Pasti gitu Pasti gitu Karena apa Sudah enggak ada Beban ruh yang menahannya Ya Cabut ya Set 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 Pelan Maka kemudian Malaikat itu Tapi tetap sakit lah Walaupun dikatakan ringan Tetap sakit Maka kemudian Sakit gitu Set Ngelewatin sini Jantung kemudian Sudah tidak berfungsi Kemudian Ginjal pak Ngelewatin ginjal Tidak berfungsi Bapak bayangkan kan Kalau yang pernah sakit Batu ginjal pak Sepakan enggak Kalau kita batu ginjal Itu sakitnya luar biasa pak Itu baru titik Batu kecil Di ginjal Kita bisa bayangkan Tiba-tiba ginjal Tidak berfungsi Sakitnya kayak apa pak Tiba-tiba ginjal Tidak berfungsi Pankreas naik Kemudian TAK jantung Jantung ini Dia masih hidup Dia disininya masih hidup Walaupun jantungnya Sudah berhenti Naik 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 Kemudian mata Dia ngelewatin mata Organ tubuh Yang paling setia Sama ruh itu Mata Maka kemudian Mata dia ngeliat Dia Set Ngeliat Set keluarnya Set Naik dia Ya diliat ini Sama dia Makanya Rasulullah Mengatakan Inna ruha Iza kupido Tabi'ahul basar Ruh itu Kalau dicabut Mata itu Ngikutin Kemana perjalanan Ruh itu Makanya Ada yang Meninggalnya Gini Ya itu Bukan tanda Su'ul khatimah Itu tanda Fitrahnya Mata Ngikutin Ruh Atau Kemudian Bukanya Sedikit Ada yang Kayak Senyum Pak Ada yang Kesini Yang keringetan Itu tanda Khusnul khatimah Ada yang Senyum Jadi sakitnya Setelah selesai Itu Plong Makanya Kemudian Ada yang Tersenyum Maka itu Tanda Kalau kita Melihat orang Yang membuka Mata Kayak gini Tidak usah Takut Cepat-cepat Kemudian Kita nanti Tutup Biasanya Kalau terlalu Lama Itulah Yang menjadikan Ini Tidak bisa Ditutup Makanya Harus pakai Kapas Akhirnya Karena apa Karena pas Meninggal Tidak langsung Ditutup Biasanya Karena perawat Takut Dokternya Juga Tidak tahu Dibiarin Makanya Ada beberapa Mata Yang ditutup Pakai Tersoplas Sebenarnya Kalau langsung Bisa nutup Fitrahnya Nutup Mata Jadi Kemudian Kita Bismillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillah Tutup Bismillah Jangan Tengok Kecuali Buka lagi Ini Baru Kita Kabur Buka Buka lagi Ya Allah Ya kita Kabur Baru Baru Di Usap Bapak Di Usap Ini Enggak Enggak Disenggol Gini Enggak Dikini Kan Sudah Meninggal Dunia Tangan Boleh Begini Boleh Diluruskan Tidak ada Ketentuannya Boleh Gini Boleh Kemudian Lurus Tidak Usah Disalahin Kalau Ada Yang Lurus Itu Tangannya Gimana Posisikan Kayak Solat Ada Perintah Kayak Gitu Jadi Kemudian Dikondisikan Seja Terus Maka Kemudian Dipijit Pijit Akiknya Dikeluarin Kemudian Jamnya Dilepas Gigi Palsonya Dilepas Kalau Ada Ya Kemudian Apa Setelah Itu Kemudian Kalau Bisa Awal Awal Kemudian Taruh Buku Atau Sesuatu Yang Agak Berat Di Perutnya Ketika Baru Meninggal Dunia Kenapa Kemudian Ditaruh Kayak Gini Bukan Apa Supaya Membantu Sisa-sisa Pencernaan Dia Untuk Keluar Nanti Biasanya Kalau Kita Taruh Agak Yang Berat Gini Atau Kemudian Kita Gini Gini Kan Sudah Makan Belum Makan Sudah Makan Kalau Sudah Gede Ya Makan Mencet Mencet Kayak Gini Biasanya Nanti Ketika Dimandikan Pas Dimandikan Diginikan Seja Nah Ini Dia Sudah Keluar Di Belakang Dia Gini Terus Nanti Keluar Dia Nah Ini Keluar Langsung Di Belakang Dan Memperlakukan Orang Kalau Sudah Meninggal Dunia Itu Yang Lembut Gitu Kenapa Mematakan Tulangnya Ketika Orang Sudah Meninggal Dunia Itu Lebih Dia Rasakan Sakit Ketika Mati Daripada Ketika Masih Hidup Tuh Islam Itu Sampai Sama Orang Mumin Itu Kalau Sudah Meninggal Sampai Selembut Itu Kok Hidup Kasar Itu Kebangeteng Dia Jadi Orang Itu Sampai Orang Mati Itu Kemudian Disuruh Yang Lembut Kalau Ada Aib Disuruh Nutop Tidak Boleh Diceritain Misalkan Di Belakangnya Beliau Ini Ada Tompel Gagah Boleh Cerita Masya Allah Sampai Segitunya Sunnah Ngajarin Kita Untuk Nutop Aib Kalau Ada Orang Belajar Sunnah Sukanya Buka Aib Nyari Kesalahan Orang Sunnah Yang Mana Dia Belajari Itu Saya Bingung Makanya Kemudian Gini Setelah Itu Kemudian Setelah Itu Setelah Selesai Maka Kemudian Tutup Dengan Kain Maaf Ya Nanti Kalau Nggak Kuat Nampas Ngomong Ya Maka Ditutup Kayak Gini Ditempatkan Kemudian Jangan Di Tanah Tapi Di Atas Dipan Kenapa Syekh Abu Malik Kamal Sayyid Salim Dalam Syekh Fikir Sunnah Menyampaikan Supaya Tidak Cepat Busuk Dia Taruh Di Atas Kemudian Ditutup Pakai Kenapa Saja Ya Sombari Nanti Kita Mempersiapkan Tempat Mandinya Tempat Kafannya Dan Yang Sebagainya Maka Kemudian Kalau Ada Yang Datang Boleh Dibuka Kemudian Kita Mencium Mencium Kemudian Kening Kemudian Kita Berdoa Nutup Lagi Rasulullah Ditutup Kemudian Yang Datang Terakhir Salah Satunya Abu Bakar Dibuka Kemudian Ya Allah Rasulullah Engkau Adalah Orang Yang Bercaya Hidup Dan Matimu Dan Tidak Mungkin Allah Mematikan Maka Kemudian Ditutup Kembali Saat itu Para sahabat Dalam Keadaan Mendung Semuanya Maka Disitulah Kita Lakukan Gak Gini Ditutup Gini Satunya Kasian Tidak Bisa Nampas Insya Allah Tidak Butuh Nampas Lagi Jadi Kemudian Kita Semacam Ini Kita Persiapkan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Itulah Proses Kematian Dari Sakit Sakrat Lomaut Sampai Kematian Sampai 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 Kematian Sampai 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 Lama Jirah Sampai Sampai